Intro Teknik kendaraan ringan merupakan kompetensi keahlian bidang teknik otomotif yang menekankan keahlian pada bidang pengusahaan jasa perbaikan kendaraan ringan Program keahlian teknik otomotif kompetensi teknik kendaraan ringan otomotif sebagai bagian dari pendidikan menengah bertujuan menyiapkan siswa atau tamatan untuk memasuki lapangan kerja mekanik otomotif serta mengembangkan sikap profesional dalam bidang teknik kendaraan ringan otomotif Menyiapkan siswa agar mampu memilih karir, mampu berkompetensi dan mampu mengembangkan diri dalam lingkungan keahlian teknik otomotif khususnya teknik kendaraan ringan menyiapkan siswa untuk mengisi tenaga kerja tingkat menengah yang mendiri bekerja untuk dirinya sendiri dan untuk mengisi kebutuhan dunia kerja yang berkaitan dengan teknik kendaraan ringan otomotif menyiapkan tamatan agar menjadi warga negara yang produktif, adaptif, dan kreatif khususnya yang berkaitan dengan teknik kendaraan ringan otomotif Mata pelajaran pada sub bidang dasar bidang kalian dan sub dasar program kalian relatif sama dengan mata pelajaran pada rumpun teknik otomotif Dengan peningkatan hasil belajar dengan penggunaan alat dan bahan oleh siswa maka siswa tersebut dapat mampu beroperasi dengan penyelesaian kerja perantai Selain itu siswa juga mampu mengenali ciri-ciri mobil yang harus di-scoring dan belacik Pentingnya sporing dan balancing pada sebuah kendaraan yang telah lama dipakai Perasaan dan keseimbangan roda harus diperbaiki karena keausan Keponen kaki-kaki mobil yang biasa menyebabkan terjadinya penyimpangan pada sudut kelurusan roda Gejala limbung juga bisa ditimbulkan oleh gangguan pada setir Pada umumnya mobil sekarang sudah mengadopsi sistem kemudi for steering Gejala gangguan pada sistem steer ini beraneka ragam dan biasanya disebabkan oleh beberapa sebab kemudi terasa berat akibat kendoran tali kipas dan juga mungkin kekurangannya oli for steering Getaran kuat pada kemudi akibatnya lemahnya sistem subensi depan Getaran ini juga disebabkan oleh longgarnya batang penyambung Di sistem kemudi dan penggunaan ban jenis radial yang terlalu lebar dan tekanan angin yang berbeda untuk tiap ban akan menggaguh kinerja setir Penyetelan sektor safe yang tidak tepat atau penyetelan crack pada model rack and opinion terlalu kendor Biasanya membuat gerak bebas setir berlebihan Untuk setir mobil sendiri yang tadinya dia lebih ke kiri sekarang lebih balance AA terus lebih ringan Ini kan anak-anak mahasiswanya ya AA siswanya sendiri sudah ada motivasi sendiri mungkin juga ada karena ada bimbingan ya AA jadi lebih lebih ini lagi deh untuk lebih dijaga AA apalagi nanti kan untuk berkembang lebih lanjut Jadi untuk semakin maju buat SMK-6 Kesannya gimana ya kaget sih masalahnya kan ini katanya baru ya AA baru berapa bulan ya pak kalau boleh tahu Ada sekitar 1 bulan Nah satu bulan tapi udah berani untuk terjun langsung Megang mobil, mobil kayaknya mobil yang nggak pernah Biasanya itu kan pakai apa ya Nggak pernah pakai mobil luar AA Tapi ini jadi saya juga kaget sih speechless banget Lihat anak-anak murid ini antusias Iya itu aja Dibengar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton